Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah kembali menonton channel kami kali ini kami akan membuat video terbaru yaitu membersihkan kebun menggunakan 3 alat modern yang pertama yang kita gunakan adalah mesin paras kemudian alat kedua yang kita gunakan adalah mesin jonder dan alat yang ketiga yang kita gunakan adalah mobil motivator seperti apa penggunaannya maka tetap tonton channel kami mesin paras ini memiliki fungsi yaitu memotong rumput-rumput yang ada pada lahan perkebunan kita selamat menikmati 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 sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk di subscribe di like di comment dan di share Setelah rumput yang ada pada lahan perkebunan kita telah dibersihkan menggunakan mesin rumput Maka selanjutnya kita menggunakan alat jonder yang memiliki fungsi untuk menggali tanah Atau biasanya alat ini menggantikan alat cangpul sehingga menggunakan alat ini Maka pekerjaan perkebunan atau pertanian semakin cepat Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 kali ini kami memberikan informasi mengenai tips-tips atau cara sehingga metode perkebunan bisa dapat dilakukan dengan cepat dengan bantuan alat-alat modern ada pun untuk hasil akhir dari proses pembersihan sampai dengan proses penggemburan lahan perkebunan ini bisa dilihat seperti ini jadi mungkin proses dari awal sampai akhir membutuhkan waktu sekitar 3 hari sehingga selanjutnya telah siap untuk dilakukan penanaman selamat menikmati selamat menikmati